Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi Mania Nusantara Kali ini saya mendapati servisan yaitu lensa Yashica seri ML 50mm f1.9 Dan ini penampakannya, teman-teman bisa melihat mulai tumbuh bibit-bibit jamurnya Dan ini fokus fokusnya juga berat, lensa ini cukup terawat dalam penyimpanan Namun memang sudah waktunya harus di cleaning dan di reparasi untuk fokusnya Agar lebih baik untuk mengambil objek foto dan juga untuk membidik fotonya Oke teman-teman, sebelum kita eksekusi lebih jauh Yashica ML 50mm f1.9 ini Untuk rekan-rekan yang suka dengan tutorial saya, dukung terus channel anak bangsa Semoga tetap berkembang, berbagi, bermanfaat dan menambah wasan seputar dunia fotografi Dan untuk rekan-rekan yang belum subscribe, nah ini dia Jangan lupa, subscribe-nya ditunggu Like, komen dan share Agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya Yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya Dan juga membuat inspirasi untuk teman-teman semua Untuk menambah wawasannya Oke teman-teman, dan juga agar tim editing, eksekusi dan tim eksekuturnya lebih bersemangat lagi Membuat tutorial-tutorial untuk teman-teman se-Nusantara Oke teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi Yashica ML 50mm f1.9 ini Jangan kemana-mana, ikuti terus Check it out Oke teman-teman, sembari kita eksekusi lensa ini Untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin menghubungi saya Ini tanya-tanya mengenai repair Ada reparasi, lokasi di mana dan biayanya berapa Nanti teman-teman Nusantara bisa whatsapp Nah ini nomornya sudah saya cantumkan di bawah Jadi untuk rekan-rekan Nusantara bisa tanya-tanya mengenai repair Dan lokasinya di mana Dan untuk area Jakarta Nah kebetulan saja ada di pasar baru Tepatnya gedung Harko Plaza Lantai 3 depan eskalator Jadi untuk area Jakarta dan sekitarnya bisa mampir ke sana Dan untuk wilayah di luar Jakarta Bisa kirim-kirim dari beberapa agent pengiriman Nanti alamatnya kita di whatsapp Dan kita menangani jasa repair itu semua jenis kamera Dari kamera manual, lensa-lensa manual Jadi untuk kamera manual sendiri Terdapat 3 bagian Yaitu kamera point shoot Dari berbagai tipe Ada Kodak M35 Ada Fuji DL9, DL8, DL15, DL25 Terus ada Primer Dan juga Masih banyak lagi lah Banyak banget itu untuk kamera point shootnya Dan juga kamera ring findernya Itu juga sama Semua tipe dan berbagai kerusakan Yaitu ada Yashica Rektor 35 Yashica Link Rico 500GX Dan juga ada Canonet Dan lain-lain Itu berbagai tipe dan kerusakan Dan untuk kamera SRL nya itu Berbagai merek dan juga kerusakan Yaitu Seperti Nikon FM2 Nikon FM Polos F20 Ventarkas 1000 Yashica Efek 3 support 2000 Dan juga Ada Rico KR5 Nikomat Canon AE FTB Dan lain-lain Dengan berbagai tipe dan kerusakan Dan juga DSRL Juga kita menangani Berbagai tipe dan kerusakan Ya biasanya kerusakan itu Ada di Mekanik shutter Dan juga Flashnya mati Lampu flash internalnya Dan juga ada Tidak baca memori Terus LCD Fitnet Dan juga Mati total Dan error 01 Dan untuk lensanya Autofocus Kita juga menangani Semua merek dan Tipe Dari Lensa-lensa L series Dan lensa-lensa Autofocus Yang Kit Dan yang lain-lainnya Itu seperti kerusakan Autofocus Yang mati Terus error 01 Error 99 Dan cleaning Dan juga untuk Mirrorlessnya Berbagai macam tipe Dan kerusakan Hampir sama Itu dengan DSRL Jadi kita menangani Semua Jadi untuk teman-teman Nanti bisa Japri dulu Ke kita Nanti untuk Perbaikannya Seperti apa Prosedurnya Nanti kita Bisa berbicang-bicang Melalui whatsapp Oke teman-teman Ini Untuk Lensa Yashika ML Ini Ini sudah saya Keluarkan semua Optik-optiknya Dan kita akan Mulai cleaning Satu persatu Dan Mudah-mudahan Ini hasilnya Sangat memuaskan Oke teman-teman Dan inilah Hasil Cleaningnya Hasilnya Sangat memuaskan Bibit-bibit Jambulnya Semuanya Sudah tidak ada Sudah Celing lagi Sekarang kita Tinggal Meng cleaning Satu Optik lagi Yang Paling belakang Mudah-mudahan Hasilnya Sangat memuaskan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati selamat 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 menikmati